selamat siang teman-teman kembali lagi dengan anggapan gokar kali ini saya akan menjelaskan as gokar buatan saya ya nah ini as gokar disini ada dua jenis diameter ini yang saya pegang ini ukuran diameternya 25mm dan yang ini ukuran 22mm nanti teman-teman kalau pesan bisa request minta yang mana kalau untuk harga itu sama aja terus ukuran panjang kalau untuk ukuran panjang diameternya as gokar sendiri itu maksimal 120cm itu juga bisa di request ya om nanti butuhnya as itu ukurannya berapa cm panjangnya nanti tinggal request terus saya buatin nah ini yang ukuran 22mm ini masih mentah ya masih mentah jadi belum di bubut ujungnya jadi hasilnya nanti seperti ini nah itu banyaknya pertanyaan yang masuk om ujungnya seperti apa sih nah ujungnya seperti ini jadinya ini as ukuran 25mm ujungnya itu 16mm jadi ini sangat klop pas dengan pelek yang hitam yang ada di Bukalapak ya itu ada di Bukalapak yang ukuran ring 6 jadi terpasangnya seperti ini nah ini pelek belakang ukuran ring 6 nah di pelek ini sendiri memang dia sudah ada jalur sepinya juga jadi nanti tinggal masukin klop terus dipasang sepi lalu dikencangkan dengan baut ya jadi ini gak gerak lagi ini khusus belakang peleknya ya itu yang hitam itu bisa order di Bukalapak ataupun Tokopedia asnya juga bisa order disana ini untuk as kokar ya nah kalau yang 22mm ini masih mentah jadi belum saya bubut nah untuk pengiriman sendiri jika om hanya pesannya as tanpa perlengkapan itu saya ngirimnya menggunakan besi holo ketebalannya 1,8 milimeter kenapa saya pakein perlindung itu semata-mata untuk menjaga si asnya sendiri soalnya kalau di ekspedisi itu kita gak tau mungkin karena bahannya tadi besi jadi bisa di tumpuk-tumpuk dilempar-lempar itu kita gak tau yang namanya di jalan ya makanya itu setiap pengiriman as kokar itu pasti saya amankan menggunakan besi holo itu kalau untuk pemesanan hanya as as polos ya nah ini untuk ini ukuran pesanan dari mas joko susilo di klaten ini udah siap kirim ini punya beliau nah untuk perlengkapan sendiri jika om pesannya lengkap itu ada ya juga di bukalapak yang berikut piloblok terus pangkon pangkon gear dan pangkon cakram cakram set gear set itu kita bikin dua resi karena tidak bisa dipasang disini langsung itu pihak ekspedisi atau pihak jasa pengiriman itu gak mau soalnya dimensinya jadi besar nanti pengirimannya seperti contoh berikut ya nah ini untuk pesanan yang paket as lengkap ya ini sama ya ini pesanan dari Mas Joko Susila nah ini disini perlengkapannya ada disini ini pangkon cakram pangkon gear itu semuanya handmade ya itu bukan buatan pabrik jadi ini saya bikin sendiri masuk bagian tangan sendiri ya terus disini ada piloblok pilobloknya dapat dua sesuai dengan ukuran as ya 25 mm ini buat pasang di rangka pilobloknya juga dapat dua nah seperti ini nanti tinggal diatur sesuai dengan rangka lebar rangka berapa nanti baru dipasang di rangkanya bautnya dilas dipasang disini ya ini untuk piloblok cakram set dan gear ada di bawah cakram set masih di toko ya saya belum sempat bongkar itu nah nanti dibuat dua resi ya jadi yang perlengkapannya satu resi terus yang ini buat as satu resi jadi setiap pengiriman as lengkap as komplit itu nanti dapatnya dua resi nah jika transaksinya dibuat lapar itu saya hanya masukin satu resi tapi yang dikirim itu dua resi om makanya setiap pemesanan itu saya biasanya minta nomor WA karena kenapa jadi nanti begitu saya udah kirim dua-duanya nomor resinya saya kirim PAWA juga terus di Bukalapak itu saya masukin satu resi karena kenapa karena di Bukalapak itu setiap satu kali pengiriman satu kali pemesanan as bokar lengkap itu hanya bisa masukin satu resi nanti ongkos kirim dihitung totalnya berapa beratnya yang ada di Bukalapak itu kurang lebih 15 kg nah disini sudah lengkap ya om ya tinggal saya masukin ganti gadus masukin cakram set ini untuk yang pemesanan yang lengkap jadi seperti ini perlengkapan dari as bokar nah jikapun teman-teman pesan as doang atau pesan hanya semua as polos itu bisa nanti request nya by WA ya by WA mau ukuran berapa diameternya berapa terus ujungnya mau dibubut seperti apa kalau memang misalnya teman-teman atau om udah beli duluan pelaknya di saya itu saya enggak enggak begitu bingung ya buat ngembukunya karena ukurannya itu pasti sama semua ukurannya seperti ini nah jika memungkinkan pelak di luar ini di luar pelak 6 in itu nanti om tinggal refresh aja itu boknya seperti apa karena kalau pakai pelak yang di luar yang di tam ini biasanya itu ada tambahan bok nah itu saya belum menyediakan boknya itu ataupun om bisa minta buatin dulu boknya ke saya itu biayanya di luar dari as kokar yang tertera di Bukalapak oke sekian dulu teman-teman jadi seperti inilah perlengkapan as kokar yang saya jual dan nanti untuk sorry untuk pemasangan pangkon pangkon ini ini nanti disesuaikan diukur dengan rangkanya bokar itu sendiri nanti begitu sudah pas terus ini dilas titik saja 4 sisi jangan dilas full keliling karena kalau misalnya suatu saat kita mau ganti as atau asnya bengkok itu nanti susah menyopot jadi asnya dilas ke pangkon itu cukup 4 sisi saja seperti ini nah dilas 4 sisi 1 2 3 4 tapi dicari senternya dulu ya om